Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 khusus, kebaikan disini banyak menunjukkan apa? bahwa kasrati tulukil khair itu banyak disisi Allah subhanahu wa ta'ala kemudian hadis yang pertama hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abizar, yaitu Jundub bin Junadah beliau suatu ketika bertanya kepada Rasulullah ayul a'mali afdal amal perbuatan apa ya Rasulullah yang paling afdal dijawab oleh Rasulullah al-imanu billah percaya kepada Allah itu adalah amal perbuatan yang afdal kemudian apa? wal jihadu fi sabili dan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian sahabat Abizar bertanya lagi kultu ayyurikob afdal budak yang mana yang afdal yang dimerdekakan kalak anfasuha u'inda ahliha u'aksaruha samanan yang paling mahal dan yang paling banyak daripada uangnya atau yang paling mahal harganya kultu kemudian tanya lagi fa'ilam af'al maka jika aku tidak mengerjakan mengerjakan apa? kan ada tiga ini iman billah jihad fi sabili kemudian memerdekakan budak maka jika aku jika tidak mengerjakan itu semuanya apa? jihad dan memerdekakan budak kalau iman itu pasti karena apa? kunci daripada amal perbuatan kita diterima adalah al-imanu billah seandainya aku tidak bisa berjihad dan tidak bisa memerdekakan budak terus apa yang aku lakukan? tu'inu sonian awtasna'u li'akhrak kamu membantu orang yang bekerja atau kamu membuat seseorang yang tidak yang tidak mampu bekerja kemudian kultu ya rasulullah ara'ita inda'uftuh ya rasulullah gimana menurutmu jika aku tidak mampu mengerjakan sebagian amal sebagian amal perbuatan engkau mencegah dirimu engkau mencegah kejelekan dirimu daripada manusia maka sesungguhnya itu tadi suatu sodakotun mingkah ala napsik suatu sodakoh darimu untuk dirimu maksudnya apa? kita mencegah kita kalau keluar rumah atau kita ke sana kita bakal mengganggu seseorang kalau kita kesini kita bakal mengganggu seseorang atau kita kalau melakukan ini maka karena sebab perilaku kita ini maka ada orang yang terganggu lah kita mencegah dari itu semuanya itu termasuk sodakoh sodakoh dari siapa? dari kita untuk siapa? untuk diri kita biasanya sodakoh itu dari kita untuk yang lain tapi ini sodakoh dari siapa? dari kita untuk siapa? untuk kita lah kenapa? kok bisa sodakoh dari kita tapi untuk kita iya karena seakan-akan kita menyelamatkan diri kita daripada azab dari Allah subhanahu wa ta'ala makanya ketika kita maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala berarti kita termasuk zolim kepada siapa? kepada diri kita sendiri lah hadis ini menunjukkan apa? satu amal yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah aljihadu fisabilih disini alhaz alaljihad fisabilillah ada penekanan ada anjuran ada motivasi untuk jihad fisabilillah berarti garis bawahi jihad fisabilillah itu adalah jihad untuk menegakkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala kalimat jihad disini bukan untuk membela salah satu organisasi atau salah satu negara atau lain sebagainya jihad disini adalah untuk menegakkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala dan jihad itu ada beberapa bagian yang telah dijelaskan ulama di dalam kitab VG nya yang disini menjelaskan apa? jihad jadi jihad itu amal perbuatan yang sangat istimewa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala setelah apa? setelah keimanan kemudian disini menunjukkan apa? inti daripada amal perbuatan inti dari perintah adalah iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala kenapa? amal perbuatan kita apapun bentuknya sodako solat apapun itu dan berapapun yang kita kerjakan daripada solat atau puasa atau sodako tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya iman ini adalah asas dan iman ini adalah kunci kita untuk masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala kemudian hadis ini menunjukkan apa? imtina anishar wa azal akharin dahhirun fi akmalil iman kita mencegah diri kita untuk mengganggu seseorang yang lain itu termasuk amal perbuatan makanya bagi para pemuda yang ketika di dalam masa mudanya kepingin dengan modifikasi motornya atau lain sebagainya dengan ada kenalpot atau lain sebagainya yang bisa mengganggu itu termasuk kejelekan karena apa? bisa mengganggu yang lain lah ketika kita masa muda kita gunakan untuk sesuatu hal yang positif berarti kita termasuk daripada ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi dengan syarat apa? harus dengan niat karena apa? itu sesuatu yang butuh niat kenapa kamu tidak keluar? males aku apa ini dapat pahala? tidak tapi ketika kita di rumah kita kita niatkan sesuatu kenapa tidak keluar? karena supaya ketika aku keluar banyak orang yang terganggu dengan aku ketika aku keluar banyak seseorang yang melihat aku gak seneng dan sebagainya apa? berarti kita di rumah ini mendapatkan ibadah karena apa? karena kita dengan niat tersebut kita mendapatkan ibadah kemudian dalam hadis ini menunjukkan apa? jalan kita beribadah kepada Allah banyak salah satunya adalah kita tidak mempunyai jihad kita bisa sodakoh kita tidak mempunyai sodakoh kita bisa membantu yang lain kita tidak bisa membantu atau lain sebagainya tapi kita bisa mencegah menahan diri kita untuk mengganggu yang lain tetangga kita makanya jangan sampai kita mengganggu sesama muslim apalagi sama muslim jangan sampai agama yang lain kita tidak dianjurkan untuk mengganggu apalagi sesama muslim dan itu tetangga kita jangan sampai kita mengganggu karena apa? kita mencegah dari gangguan kepada tetangga itu termasuk ibadah apalagi itu adalah seseorang sesama muslim kemudian disini ada kata-kata ayyurikabi afdol budak yang mana yang paling afdol untuk dimerdekakan ya Rasulullah yang paling mahal yang paling berharga ini di dalam memerdekakan budak untuk sementara ini di zaman ini perbudakan tidak ada tapi nanti di akhir zaman perbudakan ada kenapa? karena di dalam perbudakan di dalam memerdekakan budak yang paling afdol adalah yang paling banyak memerdekakan budak beda dengan di dalam uthiyah ketika kita menyembelai kambing uthiyah apa? ketika uthiyah itu yang paling banyak dagingnya itu yang paling afdol kita beruthiyah satu kambing satu ontat tapi dengan gemuk dibandingkan dengan apa namanya dua atau tiga tapi kurus-kurus itu lebih afdol satu tapi ala khilaf atau perbedaan yang ada di dalam kita fikir kalau di dalam memerdekakan budak itu dua kita memerdekakan walaupun biasa dibandingkan satu kita memerdekakan budak itu lebih afdol kita memerdekakan dua budak daripada kita memerdekakan satu kenapa? karena kita syariat itu kepingin mengentas daripada manusia daripada berbudakan semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh